Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK tengah gencar menyelidiki kasus pengelolaan dana haji di Kementerian Agama. Bahkan sejauh ini KPK telah meminta keterangan dari dua anggota DPR yaitu Hazrul Azwar dan Jazuli Juwaini. Jurubicara KPK, Johan Budi, mengatakan KPK sudah meminta keterangan tentang kasus pengelolaan dana haji di Kementerian Agama kepada anggota Komisi 8, Hazrul Azwar, dan mantan Wakil Ketua Komisi 8, Jazuli Juwaini. Sejak 2013 lalu, KPK mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai dugaan penyelewangan pengelolaan dana haji ini. Bahkan KPK juga melakukan pull bucket atau pengumpulan bahan keterangan hingga ke Mekah dan Madinah. Namun KPK baru efektif melakukan penyelidikan sejak awal tahun 2014 ini. Johan menambahkan KPK menilai perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai jasa penyelidaraan ibadah haji. Proses pemeriksaan di tingkat penyelidikan hari ini ada sejumlah. Tapi yang dilakukan oleh KPK, penyelidikan ini adalah berdasarkan laporan yang masuk dan kemudian juga hasil pull bucket kita waktu itu. Anda ingat KPK pernah juga mengirim tim ya ke Mekah, ke Madinah untuk pull bucket istilahnya. Setelah menerima pengaduan, kemudian dianalisa, ditelakang, pull bucket. Nah sekarang pada tahapan namanya penyelidikan. Terima kasih telah menonton!